Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi Kali ini kita akan melihat tentang gangguan pada sistem transportasi Ada beberapa macam penyakit atau gangguan yang terdapat pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah Hemofilia adalah penyakit yang ditandai oleh darah sukar membeku karena penderita tidak memiliki gen untuk faktor anti hemofilia Hemofilia ini adalah penyakit keturunan Yang kedua adalah leukemia Leukimia adalah penyakit di mana jumlah sel darah putih atau leukosid memiliki jumlah di atas normal Dapat kita lihat pada gambar ini Ini adalah gambar sel darah putih yang normal Sedangkan ini adalah gambar sel darah putih yang melebihi jumlah di atas normal Sehingga eritrosidnya menjadi lebih sedikit Yang ketiga adalah thalassemia Thalassemia adalah kelainan pada sel darah merah Terutama dalam produksi Hb Memiliki gejala antara lain pembesaran pada limpa dan bentuk tulang abnormal Thalassemia menyebabkan gangguan pengikatan oksigen oleh Hb Sikel sel anemia atau anemia bulan sabit Ini adalah penyakit yang ditandai dengan eritrosid yang berbentuk bulan sabit Seperti ini Ini contohnya Nah hal ini dapat menyebabkan Hb kurang maksimal dalam mengikat oksigen Atau oksigen akan terganggu diikat oleh Hb karena bentuk Hb atau bentuk eritrosid yang seperti bulan sabit Yang kelima adalah trombus Trombus adalah penyakit pada jantung yang disebabkan adanya gumpalan di dalam arteria koronaria Yang kelima adalah eritroblastosis fetalis Ini merupakan penyakit yang disebabkan rusaknya eritrosid pada bayi Karena perbedaan resus antara darah ibu dan bayi Nama lain penyakit ini adalah penyakit kuning pada bayi yang baru lahir Kondisi ini berkembang pada bayi yang belum lahir ketika ibu dan bayi memiliki jenis darah yang berbeda Sang ibu memproduksi jad yang disebut antibodi yang menyerang sel darah merah pada bayi Tujuh adalah sklerosis Sklerosis adalah pengerasan yang terjadi pada pembuluh darah Ini terdiri dari arteriosklerosis Ini pengerasan karena jad kapur Sedangkan aterosklerosis ini adalah pengerasan karena jad lemak Farises Farises adalah pelebaran pada pembuluh vena di kaki Dapat kita lihat gambarnya seperti ini Penyakit jantung koroner atau PJK Ini adalah tersumbatnya arteri koronaria oleh lemak dan jad kapur Arterio koronaria adalah pembuluh darah yang memberi suplai makanan dan oksigen untuk jantung ke bilik kiri Hipertensi adalah penyakit tekanan darah seseorang di atas normal Dapat kita lihat di gambar sebelah ini adalah 186 per 116 Dimana 126 ini adalah tekanan sistol Sedangkan 116 adalah tekanan diastol Kesebelas adalah anemia Anemia adalah penyakit yang ditandai oleh berkurangnya jumlah eritrosit Kurang dari normal dapat kita lihat pada gambar berikut Ini adalah jumlah sel darah merah normal Sedangkan anemia ini adalah jumlah sel darah putih Jumlah sel darah merah yang berkurang dari jumlah normal Dapat berkurang dalam jumlah 4,5 juta Ataupun berkurangnya jumlah HB Demikian mengenai gangguan sistem transportasi Semoga dapat dipahami Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya